Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bos bis semuanya, kembali lagi di Youtube channelnya Tongbos, channel yang siap membantu permasalahan bos bis semuanya. Baik bos bis, pada video kali ini otong mau sharing bagaimana cara melamar pekerjaan lewat Jobstreet dengan supaya kita bisa langsung diterima ya. Tapi ini tergantung juga, karena segala sesuatu itu adalah yang mentaktirkan Allah SWT. Jadi kita sebagai namanya hanya untuk berusaha dan berdoa. Oke, disini kita buka aplikasi Jobstreetnya, kemudian tinggal daftar akun ya, kalau belum punya akun. Kemudian kalian tinggal isi profil dengan cara klik keolah profilmu. Disana banyak sekali yang harus kita isi ya mulai dari biodata, kemudian dari wayat pekerjaan, pendidikan, dan lain sebagainya. Diisi selengkap mungkin, abis itu kalian tinggal cari-cari aja lawangan pekerjaan yang mungkin sesuai dengan kalian. Silahkan kalian klik, misalkan disini ada konten kreator ya. Nah, disini ada deskripsi pekerjaan, ada kualifikasinya. Silahkan kalian baca baik-baik ya, apakah masuk kualifikasinya dengan diri kita. Misalkan disini sudah sering membuat konten. Nah, kita nilai diri kita sendiri ya, apakah kita sering membuat konten? Kalau misalkan belum, ya ini tidak cocok untuk kita ya. Dan mungkin juga kalau pun dipanggil nanti kan kita dites juga ya, ditanya-tanya juga, diinterview. Nah, kemungkinan ya nggak diterima kayak gitu ya. Jadi, pokoknya kita harus nilai, harus ukur. Tolak ukurnya itu adalah kualifikasi ya. Silahkan kita nilai diri kita sendiri ya. Apakah masuk kualifikasinya atau tidak. Seperti itu. Habis itu, kalau misalkan masuk, tinggal klik lamar sekarang, dan kalian tinggal isi di bagian sini ya. Tambah resume, kemudian, untuk informasi tambahan untuk perusahaan, ini usahakan kalian isi ya, dengan apa? Dengan cara kalian menceritakan tentang kelebihan kalian, dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke, itu dia. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Sampai ketemu pada video selanjutnya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya cepat dapat pekerjaan yang baik, yang sesuai, dan jangan lupa juga untuk berdoa dan usaha. Selamat menikmati.